Taukah kalian, peradaban kita sebetulnya dimulai dari rasa penasaran. Dari rasa penasaran, muncullah pertanyaan. Dari pertanyaan, muncullah pemikiran. Dan dari pemikiran, muncullah kemajuan. Pertanyaannya, bagaimana untuk kita bisa melahirkan kemajuan? Sedangkan di negara kita sendiri, pendidikannya masih belum merata. Tentu hal itu sangat mustahil untuk kita berpikir dapat melahirkan kemajuan. Karena, sebagian besar anak-anak di pedalaman belum merasakan pendidikan seperti yang dialami anak-anak kota. Arti dari daerah pedalaman sendiri adalah daerah yang jauh dari kota atau jauh dari jangkauan. Yang disebabkan oleh banyak hal, seperti susahnya akses perjalanan dan belum adanya listrik maupun jaringan internet. Sangat disayangkan bukan? Di saat anak-anak yang di kota sedang berlomba-lomba untuk mengejar mimpinya, anak-anak pedalaman justru hanya mengikuti jejak orang tuanya sebagai seorang petani, tanpa pernah tahu kalau mereka juga bisa berkarya di bidang yang lain. Ferry Poco, salah satu guru pedalaman tangan pengharapan di FLC KAI Bawah. Menurutnya, setiap anak itu punya semangat yang sama. Mereka mau maju, tapi tinggal bagaimana mereka diarahkan dan bagaimana guru mengarahkan mereka. Di antara begitu peliknya masalah sosial, Ferry tetap percaya pendidikan adalah pelita. Bukan suatu hal yang mustahil, di KAI Bawah akan lahir orang-orang hebat. Asal mereka mendapat pendidikan yang layak. Hal itulah yang dilakukan oleh Ferry Poco. Di usianya yang masih muda, dia tidak membuang waktunya dengan hal yang tidak berguna. Dia memilih untuk mengabdikan dirinya menjadi guru pedalaman tangan pengharapan. Mengajarkan ilmu pengetahuan dan karakter yang sopan sudah menjadi tanggung jawabnya selama menjadi guru di sini. Walaupun seringkali masih ada anak-anak yang berkata kasar, tapi dia tetap sabar dalam mengajari mereka. Karena dia percaya, perubahan yang baik pasti terjadi bagi anak-anak di sini. Tidak hanya di dalam kelas, dia juga mengajarkan anak-anak belajar di luar kelas. Salah satunya adalah mengajarkan anak-anak dalam bidang perkebunan atau menanam sayur-sayuran. Biasanya hasil panen dari kebun ini bisa mereka bawa pulang, sebagiannya dijual, dan duitnya akan dipakai untuk ditabung demi kebutuhan di masa depan. Setiap proses yang dia lalui tentunya tidak mudah, tapi karena dia mencintai pekerjaannya, dia tidak pernah mengeluh. Dan sekarang dia mengerti bahwa kehadirannya di sini tidak hanya membuat anak-anak senang, tetapi orang tua pun senang. Karena kini, anak-anak mereka sudah dapat menikmati pendidikan yang layak. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Kibawah, Halmahera Utara. Kepedulian kita telah menumbuhkan semangat mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life.